Beredar di media sosial dua orang karyawan pabrik digerebek oleh Satpam lantaran berduaan di kamar mandi. Diduga dua karyawan tersebut melakukan hubungan tak wajar di dalam kamar mandi. Berdasarkan informasi dalam video tersebut, saat ini sang istri dari karyawan tersebut tengah hamil. Video penggerebekan dua karyawan pabrik sepatu itu kini beredar luas di media sosial. Salah satu akun yang mengunggah video penggerebekan itu adalah akun Instagram Eterang Media. Dalam video berdurasi 29 detik itu, tampak beberapa orang Satpam menggerebek salah satu kamar mandi pabrik sepatu yang berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Beberapa Satpam tersebut terdengar meniru dua sejoli itu untuk segera keluar dari kamar mandi. Meski sudah diteriaki oleh Satpam, tampak keduanya belum juga keluar dari kamar mandi tersebut. Hingga akhirnya salah satu Satpam mengancam jika keduanya tak juga keluar, Satpam tersebut akan mendobrak pintu kamar mandi itu. Setelah mendengar ancaman itu, pria berbaju merah kemudian keluar dari dalam kamar mandi. Satpam yang geram mendengar pembelaan pria itu sempat emosi dan memegang erat baju pria itu. Sementara seorang wanita berjilbab coklat dan jaket umu juga ikut keluar menyusul pria itu. Berdasarkan informasi yang beredar, dua sejoli tersebut melakukan aksinya pada selasa 6 Juni malam ketika para pekerja masuk shift malam. Setelah penggerebetan tersebut, dua sejoli itu pun lantas diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut oleh para petugas keamanan. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui identitas dua sejoli tersebut. Namun berdasarkan narasi dalam video itu, keduanya menjalani hubungan gelap. Diketahui, sang pria sudah menikah dan kini istrinya tengah hamil, sementara wanita tersebut diketahui sudah mempunyai kekasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana aku bang? Tenggisin, isin aku